Kembalinya ilmu ulat sutra jilid 19. Semakin mereka berjalan tanpa jalanan semakin sepi, memang ingin pergi menuju kediaman keluarga lu harus melalui lereng bukit ini. Bila siang hari, di sini adalah tempat bermain anak-anak dan sangat ramai, tapi pada malam hari, tempat ini berubah menjadi sebuah tempat yang seperti ada setannya. Pak Tzu ternyata sangat hafal dengan situasi di sini, karena itu dia memilih tempat ini untuk membunuh. Lutan tidak tahu bahaya sudah berada di depan mata. Setelah ada angin berhembus rasa mabuknya barulah hilang, Pak Tzu sudah turun dari sebuah pohon besar, goloknya dengan cepat menepis ke belakang kepalanya. Baju Pak Tzu diikat kencang, maka saat bergerak tidak menimbulkan angin keras dan tidak mengeluarkan suara. Serangan golok ini cukup membuat siapapun mati, dengan kera ini Pak Tzu sudah banyak mencabut nyawa orang. Saat lutan merasa ada yang menyerangnya, golok sudah sangat dekat dengannya, dengan kera apapun menghindar pasti akan terkena serangan golok itu. Waktu itu sebuah batu melesat dan mengenai macu golok. Golok terpukul ke pinggir, Pak Tzu segera siap siaga, goloknya dilintangkan di depan dada. Lutan melihatnya, siapa kau Pak Tzu tidak melayani dia, matanya terus berkedip, dia sedang mencari orang yang menghalangi niatnya. Dari arah batu terdengar suara seorang tua, menjawab pertanyaan Lutan, orang menyebutnya Pak Tzu, dia adalah perampok tunggal. Asal melihat ulangnya akan tertawa, kali ini dia akan merampok kepalamu mendengar suara itu, wajah Pak Tzu segera mengenjang. Siapa yang menyuruhmu membunuhku? Liu Kun kah bentak Lutan? Pak Tzu bertanya kepada suara itu, apakah itu dirimu seseorang turun dari pohon besar? Dia adalah Lotauji yang tadi mabuk dan berbarengan minum arak di rumah makan itu, dia membawa holu sambil meneguk arak dan menjawab, kau benar-benar tidak ada kemajuan, sekarang malah menjadi budak seorang Kasim, malah teman-teman dunia persilatan menjejerkan namaku dengan nama muhatilutan berteriak. Ternyata lociampuai adalah bagian Lentau Pak Tzu, Lentau-nya apakah kau tidak mendengar jelas Lentau memelototil lutan? Lentau adalah Lentau, mengapa harus memanggil berbarengan lutan ingin menjawab, Pak Tzu sudah tertawa dingin, lo tauji, kita seperti air sungai. Tidak mengganggu air sumur, air sungai atau air sumur sama-sama air, apakah kau tidak mengerti kata Lentau? Tertawa, pantas tidak mengerti, orang di dunia ini harus mengurusi hal yang terjadi di dunia ini betulkah kau akan ikut campur betul Lentau minum arak lagi? Apa hubunganmu dengannya arak yang kuminum sekarang adalah dia yang membelikannya Lentau menepuk holu yang berisi arak? Aku bisa memberimu untuk membeli arak uang perak segera dilemparkan oleh Pak Tzu. Lentau seperti ingin menyambut uang yang terbang tapi tiba-tiba dia berputar menendang uang yang terbang itu, uangmu terlalu kotor, arak pun akan menjadi gila arak. Mungkin aku tidak akan birnya anak atau cucu, singkat kata tidak akan punya keturunan Pak Tzu menyambut tuangnya kembali. Dia menarik nefas, kau tetap seperti dulu, tidak mau lepas. Dia bertanya, sudah berapa lama kita tidak bertarung siapa yang tertarik mengingat hal seperti itu kecuali bertarung. Setiap kali kita bertemu selalu tidak ada hal yang bisa kita lakukan, karena khas senang bertengkar Lentau menggulung lengan bajunya. Pak Tzu menarik nefas, lalu dengan golok di tangan dia terbang menghampiri dan menepis Lentau. Kilatan golok seperti salju yang turun, ini adalah jurus Wat Hoa Keteng, salju menutup kepala. Jurus Wat Hoa Keteng yang bagus Lentau memeluk holu dan berputar ke belakang Pak Tzu. Kemudian holu didorong ke depan, menghantam punggung Pak Tzu. Pak Tzu menghindar dengan kera, telungkup ke bawah kemudian berguling, golok berputar untuk menepis kaki Lentau. Baik, jurus lo supuahan, pohon tua melipat akar, Lentau tertawa, kau masih seperti dulu, tidak punya jurus baru dia memeluk holunya lalu berguling ke bawah untuk menghindari serangan. Pak Tzu hanya diam, tubuh dan goloknya terus-terus berguling. Awalnya masih terlihat sosoknya dalam kelebatan sinar golok. Lama-kelamaan tidak terlihat lagi begitu juga dengan golok, yang terlihat hanya cahaya terang. Golok digunakan begitu dasyat dan gerakan berubah begitu cepat, yang pasti Lentau bisa melihat ilmu golok ini bukan seperti yang dikatakan Lentau swathoaketeng, lo supuahan, begitu sederhana, maka jantungnya berdebar kencang. Kalau dia bukan Lentau, semua ini pasti akan menjadi masalah besar. Pengalamannya di dunia persilatan tidak banyak, ilmu golok seperti milik Pak Tzu, pertama kali dilihatnya. Ker Lentau mengatasi serangan pun di luar dugaannya, Lentau sebaliknya dengan Pak Tzu, tubuhnya malah bergerak semakin pelan. Lutan dengan jelas melihat perubahan Lentau juga dengan jelas melihat Lentau mengantarkan Hulu ke dalam kelebatan cahaya dan kemudian Hulu itu hancur, cahaya tiba-tiba menghilang kemudian terlihat golok dan tubuhnya. Pak Tzu memegang golok, dengan kera bersalto dia keluar dari lingkaran pertarungan. Waktu itu bagian bawah Hulu sedang ditekan ke tangan yang memegang golok. Walaupun Lutan melihat tapi tidak yakin Pak Tzu telah ditahan oleh Hulu hingga meninggalkan arna pertarungan atau malah dia sendiri yang berniat meninggalkan arna pertarungan. Lentau tidak mengejar, dia meloncat dan minum arak lagi, sambil tertawa melihat Lutan, tubuh dengan golok bisa berubah menjadi sebuah cahaya, yang sanggup melakukan hal seperti itu tidak banyak Lutan setuju, walaupun dia tidak pernah melihatnya. Kalau Lentau sudah berkata seperti itu, pasti ada buktinya. Aku tidak suka dengan gaya hidupnya, tapi aku tetap menikmati golok kilatnya Lentau menghembuskan nafas panjang. Untung aku tidak begitu mabuk, kalau sudah mabuk, aku tidak bisa memberdakan di mana cahaya paling lemah berada, itu akan membuatku celaka Pak Tzu meloncat ke atas sebuah pohon besar, dia tidak melihat Lentau, dia hanya diam. Lutan dengan perhatian mendengar. Cahaya paling lemah adalah tempat di mana kita memegang golok, hanya menyerang titik ini pasti akan berhasil, tapi kalau kurang jeli melihat dan tubuhnya kurang lincah, sebelum golok dan tubuhnya menjadi gulungan cahaya kau harus menyerang. Terlebih dulu kata Lentau kepada Lutan, tapi matanya terus melihat ke arah Pak Tzu. Terima kasih atas ajaran lociam poe kata Lutan. Kalau kau tidak percaya diri, lebih baik kabur tiba-tiba dia menggelengkan kepala, tidak. Jangan kabur, lebih baik aku memohon kepadanya Lutan ingin melarang, tapi Lentau sudah berteriak kepada Pak Tzu, bagaimana? Apakah persoalan ini sampai di sini saja Pak Tzu tertawa dingin? Lentau berteriak lagi, aku tidak suka setiap hari membuntuti pemuda ini juga tidak suka setiap hari bertemu orang jahat sepertimu. Maksudnya apa Pak Tzu setuju, kalau tidak ada akan terus melindungi Lutan? Pak Tzu hanya bertanya, apakah kau tahu siapa dia Lentau? Malah balik bertanya, apakah kau tidak tahu dia adalah putra Lukian Lutan? Lentau tertawa kecut, Lentau pun menggelengkan kepala dan berkata sendiri, orang menyebut Lukian sebagai orang yang berhubungan dengan Kaisar dari besi, dia mengira dia benar-benar terbuat dari besi, ayahku, Lentau memotong kata-kata Lutan, kecuali harus mati, aku tidak melihat perilakunya seperti itu, apa gunanya Lutan terpaku, orang tua yang ada di depan matanya selalu minum arak dan selalu mabuk, jarang bisa berpikir jernih, tapi ternyata pikirannya lebih jernih dari orang lain. Tiba-tiba Pak Tzu menyela, kau tahu terlalu banyak aku tahu apa orang dunia persilatan lebih baik mengurusi dunia persilatan, aku memang orang dunia persilatan Lentau seperti baru teringat, dia menggaruk-garuk kepalanya, bagaimana denganmu Pak Tzu menarik nafas, yang ingin membunuh dia adalah Liukun, bila aku tidak membunuhnya, orang lain, aku hanya minta kau jangan mengganggunya Lentau tertawa. Tiga tahun yang lalu, sewaktu di CEO, kau pernah menolong nyawa ibuku, apa Lentau terpaku? Melihat reaksinya, dia seperti tidak tahu siapa yang telah ditolongnya. Pak Tzu dengan ringan berkata lagi, kita adalah musuh, sampai mati pun tidak akan akur, tapi semua begitu kebetulan, begitu banyak kebajikan dan denam, Lentau menggelengkan kepala. Aku tahu kau bukan orang yang minta balas budinya, tapi walau bagaimanapun masalah malam ini harus kita hapuskan kata Pak Tzu. Begitu kata-katanya habis, dia seperti mengikuti arah angin melayang dan pergi entah kemana, mengapa semua bisa begitu kebetulan rambut putihnya dicakar-cakar menjadi seperti sarang ayam. Loh Chiam Pue Lutan datang menghampirinya. Apakah kau sudah dengar, Liu Kun tidak akan melepaskanmu, maka ambil kesempatan ini untuk menghindarinya. Aku tidak takut, kau tidak takut, tapi aku takut. Alis Lentau dikerutkan tiba-tiba dia bertanya, kalau kau mati begitu saja, apakah akan ada gunanya Lutan terpaku? Lentau menepuk-nepuk bundaknya, kalau sudah terpikir beritahu aku, otaku ada penyakitnya jadi tidak lancar berputar dan tidak bisa berpikir. Setelah itu dia pergi ke bawah lereng. Lutan mengejar, Lentau menoleh, lalu kedua tangannya terus digoyangkan, jangan terus mengikuti, aku tidak takut mati, tapi takut direpotkan. Tiba-tiba dia menampar dirinya sendiri, mati berat seperti gunung tai, ringan seperti bulu, apakah kau tidak mengerti dan tidak takut mati dia marah kepada dirinya sendiri, tapi Lutan seperti disiram oleh somber air dingin. Dia ingat pesan terakhir ayahnya, mengapa bisa begitu mirip dengan kata-kata Lentau? Saat terakhir ayahnya sudah sadar, apakah dia yang menjadi putranya harus mengulangi kesalahannya? Mati seperti ini apa gunanya? Sekarang kemana dia harus pergi? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Hatinya terasa kacau saat dia sadar Lentau sudah pergi entah kemana. Dia tidak tahu harus pergi kemana, kakinya diangkat, dia malah berjalan menuju rumahnya. Setelah melewati lereng gunung dan masuk ke sebuah gang, jalan ini adalah jalan pintas, tapi begitu masuk Lutan segera menyesal, karena dia sudah merasa ada hawa membunuh, tangan kanan tidak sengaja sudah berada pada pegangan pedang. Pedang belum dicabut dari sarungnya. Hong Po Heng Teh sudah keluar dari dua sudut gang. Pena berada di tangannya, seperti sudah memfonis kematian Lutan. Ternyata kalian pedang sudah ada di genggamnya. Nasibmu lumayan bagus Hong Po Tiong tertawa, tapi hanya lumayan saja Lentau dan kau berjalan berbeda arah. Kau bisa memilih jalan ini buat kami dua bersaudara merasa semua ini di luar dugaan. Kalau Lentau tidak tenang dan kembali mencarimu, dia tidak akan kemari. Malam ini kau harus mati. Tadinya kami tidak ingin membunuhmu dengan tangan kami, tapi bila keadaan cocok, tidak apa-apa juga. Hong Po Tiong mulai melangkah ke depan. Hong Po Ih mengikutinya, kau harus menyalahkan ayahmu. Mengapa dia mengirimmu ke Butong San? Kalau kau tidak menguasai ilmu silat, paling sedikit sekarang kau tidak akan mati. Lutan tertawa dingin. Dia melindungi dada dengan pedangnya, Hong Po Heng Teh sudah bergerak. Dengan poan koan pit mereka menotok jalan darah vital Lutan, Lutan menyerang mereka seorang demi seorang, sebab kalau tidak ada akan diserang oleh dua orang sekaligus. Tapi ilmu silatnya di bawah Hong Po Heng Teh. Dia sudah menyerang 21 jurus, tapi serangannya tidak membuat Hong Po Tiong mundur, sewaktu dia akan mengeluarkan jurus ke-22. Hong Po Ih sudah datang menyerang. Mereka sengaja menyerang cepat agar tidak muncul banyak kerepotan, serangan mereka sangat ganas dan kejam, hanya beberapa kali menyerang baju Lutan sudah berlubang 4. Gang itu panjang juga sempit, menyerang dengan pedang tidak akan leluasa, tidak seperti poan koan pit yang kecil dan gampang digerakkan, apalagi dua bersaudara itu biasa bekeijasama, maka Lutan merasa tertekan sekali, beberapa kali dia berada dalam bahaya. Hong Po Heng Teh memilih tempat ini untuk membunuh Lutan, tentu saja mereka tahu kelebihan Lutan, setiap senjata mereka menyerang selalu menimbulkan bahaya besar, semakin dekat kekuatannya semakin besar, sekarang Lutan berada dalam kondisi krisis. Pedang panjang sulit disapukan ke kiri dan ke kanan. Hanya dengan langkah Tai Chi, pedangnya bisa berputar untuk melindungi dirinya, bersamaan waktu tubuhnya ikut berputar dengan cepat. Dia bukan tidak mau bertarung, tapi keadaan tidak menguntungkan baginya, bertarung pun percuma, dia mulai tenang dan bisa berpikir, bertarung harus mempunyai berarti, lawannya adalah Liu Kun bukan Hong Po Heng Teh. Sekarang yang dipikirkan adalah bagaimana caranya meloloskan diri dari mereka. Tampak Hong Po Heng Teh seperti tahu apa yang sedang dia pikirkan, mereka membentak bersama-sama, mau kabur kemana? Tidak akan segampang itu, sepasang poan koan pit Hong Po Ih menghadang bagian bawah Lutan dan maju lagi menusuk ke arah kedua kaki Lutan. Tempat itu tidak terjaga oleh Lutan terpaksa Lutan meloncat naik, tubuh dan pedangnya berputar di udara, kepala di bawah dan kaki di atas. Perubahan ini sudah ada dalam perhitungan Hong Po Heng Teh, karena itu poan koan pit yang satu menyerang nadi penting yang satu lagi mencegat jurus pedang Lutan. Reaksi Lutan sangat lincah, tangan kiri dengan gaya cakar harimau mencakar ke atas dinding, pedang menyerang ke kiri dan ke kanan, menahan empat poan koan pit, lalu tubuhnya berbalik naik ke atas genting. Waktu itu poan koan pit yang ada di tangan Hong Po Heng Teh bersama-sama dilemparkan ke arah Lutan, ujung pena itu disambung dengan seuntai rantai, karena ada rantai maka serangan poan koan pit bisa mencapai lebih jauh. Hal ini membuat Lutan terkejut, dia mengira Hong Po Heng Teh tidak bisa melihat perubahan pada dirinya, tapi setelah sadar sudah masuk perangkap, untuk merubah gerakan pun dia sudah tidak keburu. Tapi pedangnya masih berusaha melakukan manuver walaupun dia tahu hanya sepasang poan koan pit yang bisa ditahan, sisa dua lagi pasti akan mengenai tubuhnya, walaupun tidak mengenai tempat penting tapi karena poan koan pit tersambung dengan rantai, maka dia bisa terpelanting dan poan koan pit akan langsung menyerang lagi. Saat sedang berpikir poan koan pit sudah datang menyerangnya dan bersamaan waktu, dia merasa kaki kanannya seperti mengenjang, lalu melayang ke atas. Empat poan koan pit lewat di depannya, saat dia masih terkejut, tubuhnya sudah mendarar di atas genting. Pedangnya siap menyerang. Tiba-tiba dia merasa ada yang mencengkeram kakinya, segera dia melepaskan conek keraman itu dan berguling menjauh, kemudian bersalto dan berdiri tegap. Lutan tidak jelas melihat wajahnya tapi dari perubahan tubuhnya dia tahu siapa orang itu dan berteriak, Xiao Chu, Xiao Chu tertawa, dia menekan bibir dengan jarinya dan berbisik, jangan keras-keras, bila mereka tahu, payus repot lutan tahu bahwa Xiao Chu sedang bercanda, dia hanya bisa tertawa kecut, sebab Hong Po Heng Teh sudah mengejar ke atas genting mana mungkin mereka tidak tahu. Siapa sobat di atas Hong Po Tiong menunjuk Xiao Chu dengan poan keampitnya. Reaksi Xiao Chu tampak terkejut, bukan Tong Tiang, bukan Siet Tiang, juga bukan Le Itiang, pabrik timur, pabrik barat, pabrik dalam. Tapi kau berani melawan orang Le Itiang, Hong Po Ih tertawa dingin. Aku tidak melakukan itu Xiao Chu menggoyangkan tangannya. Untuk ini lo tau ji bisa menjadi saksi, dia hanya senang bermain, bukan secara sengaja, juga bukan tidak mempunyai maksud suara malas-malasan terdengar dari jauh. Hong Po Heng Teh mengikuti suara itu dan melihat ke arah sana, terlihat Lam Toh membawa holu sedang berbaring di atas genting. Wajah mereka segera berubah, mereka tahu seberapa tinggi ilmu Pak Chu tapi setelah bertemu dengan Lam Toh, Pak Chu harus mengalah, jadi kesimpulannya Lam Toh adalah orang yang sulit dihadapi. Kalau yakin bisa menang, tadi di lareng gunung mereka pasti sudah bertarung, apalagi sekarang ditambah dengan Xiao Chu. Tidak sengaja berarti punya maksud jawab Xiao Chu. Kata-kata ini membuat Lam Toh sadar, dia berteriak, apa yang harus kulakukan? Biar suhu minta kepada mereka supaya mereka mau memaafkanmu, tidak perlu, Hong Po Tiong dengan dingin memotong, kami dua bersaudara berat mendapat permintaan maaf ini. Lam Toh terpaku kemudian tertawa, lo tahu jihanya bicara asal-asalan, apakah kalian percaya Hong Po Heng Teh terpaku? Tapi Xiao Chu menghibur mereka, jangan masukkan ke dalam hati apa yang dikatakan, suhuku memang seperti itu, orangnya selalu sableng dan senang bercanda kata-katanya belum selesai, Lam Toh sudah bersalto di atas dan mendarat di depan Xiao Chu kau tidak sopan kepada orang yang lebih tua Lam Toh menampar Xiao Chu. Xiao Chu bersalto ke belakang. Hong Po Heng Teh berteriak, aku bantu dengan mulut, kalian bantu dengan tangan Hong Po Heng Teh tertawa dingin, poan kean pit mereka sama-sama menyerang Lam Toh yang datang. Kalian adalah orang yang melayani Kasim, mengapa mau saja mendengar perintah Xiao Chu Lam Toh menunjuk Xiao Chu? Apakah kau juga ingin masuk perkumpulan untuk menjadi murid Kasim dengan cepat Xiao Chu bicara? Dia seperti ingin memukul Xiao Chu. Siapa bilang aku seperti itu, untuk membuktikan Xiao Chu tidak bermaksud seperti ini, maaf, Xiao Chu terpaksa harus menyerang kalian berdua Xiao Chu menendang punggung Hong Po Heng Teh. Hong Po Heng Teh menghindar ke kiri dan ke kanan, mereka memutar tubuh untuk menghadapi Xiao Chu. Lam Toh sudah datang dan berteriak, walau bagaimanapun dia adalah murid Loh Tau Ji, sebelum semuanya jelas, kalian tidak boleh menyerangnya dengan senjata, kalau, kata-katanya belum selesai, Puan Kuan Pit milik Hong Po Heng Teh sudah menyapu kepadanya. Lam Toh berputar-putar dan berteriak dengan terkejut, baik, ternyata ini salah satu jebakan, senjata kalian untuk menghadapi Loh Tau Ji, sepasang Puan Kuan Pit menyerang bertambah cepat, Lam Toh terus berputar-putar. Sampai di depan Xiao Chu dia menjulurkan tangannya, pinjam penemu sebentar, hari ini Loh Tau Ji harus menghajar muridku yang tidak sopan ini tangan terulur kepada Hong Po Ih. Hong Po Ih hanya melihat ada bayangan tangan bergerak, tahu-tahu sepasang tangan Lam Toh sudah berada di depan, mencengkerampuan Kuan Pit dari tangan kanannya. Karena terkejut tangan kanan ditarik dengan cepat, tapi pena di tangan kiri sudah menyerang tangan kanan Lam Toh, jurus tangan kanan Lam Toh hanya bergerak setengah jalan langsung berubah dan tangannya tepat menyambut Puan Kuan Pit yang menyerang tangan kirinya. Tangan kiri Hong Po Ih yang memegang pena segera merubah jurus, tapi nadi di pergelangan tangannya sudah terasa kaku, kelima jarinya pun membuka, pena sudah jatuh ke tangan Lam Toh. Hong Po Tiong dengan jelas melihat tangan kanan Lam Toh terulur dan jari tengah menyentil nadi di pergelangan. Dia ingin berteriak hati-hati tapi sudah tidak keburu. Lam Toh melihat Puan Kuan Pit di tangannya, jenis pena ini tidak bisa dipakai untuk menulis Apakah suhu ingin memperagakan ilmu kaligrafi? Tanya si Yau Chu. Aku ingin menutup mulutmu dengan tulisan Lam Toh melotot. Begitu serius kah? Tanya si Yau Chu. Untung pena ini hanya untuk menotok jalan darah. Menotok jalan darah Lam Toh melihat Hong Po Ih. Aku ingin menotok Kang Tai Hiat Hong Po Ih terpaku. Jalan darah itu bukan sambil menghindar. Yang penting jalan darah, Lam Toh mengayunkan penanya dan mementak lagi, Ku Chi Hiat, Leng Ho Hiat, Tai Yang Hiat, apa yang diucapkan dengan jalan darah yang ditotok sama sekali berbeda, tapi terlihat dia lancar-lancar saja bergerak. Pena di tangannya tidak menotok jalan darah yang disebut tapi menotok jalan darah lain dan tidak meleset. Terhadap jalan darah yang disebut Hong Po Ih sangat hafal karena terlalu hafal maka mendengar teriakan jalan darah yang dimaksud Lam Toh. Dia merasa bingung, sewaktu dia sadar sudah terlambat, keterlambatannya ini cukup membuatnya kalang kabut. Lam Toh hanya menotok 17 jalan darah di tubuh Hong Po Ih, walaupun Hong Po Ih tidak terluka tapi cukup membuatnya terkejut. Dia mengakui gerakan tangan Lam Toh memang sangat cepat, asal Po An Kuan Pik bergerak, dia akan tertotok. Bagi Lam Toh itu adalah hal yang sangat mudah. Hong Po Tiong melihat jelas bahwa Lam Toh tidak bersungguh-sungguh ingin mencelakakan mereka, dia hanya sedang bercanda dengan Hong Po Ih. Dia tidak mengerti, gosip yang beredar mengatakan tangan orang ini sangat cepat dan ilmu meringankan tubuhnya sudah mencapai tahap tinggi, di waktu malam bisa masuk ribuan rumah, pagi-pagi bisa mencuri di ratusan rumah, sedangkan ilmu silatnya biasa saja, tapi setelah melihatnya sekarang, ilmu silat Lam Toh ternyata berada di atas mereka. Tampak dia merupakan salah satu pesilat tangguh di dunia persilatan, yang bisa bersaing dengannya, sepertinya tidak banyak. Tapi apa hubungan orang ini dengan keluarga lu? Hong Po Tiong tidak tahu, tapi bisa dipastikan jika mereka ingin membunuh lutan yang berada dalam lindungan Lam Toh, walaupun Lam Toh tidak melukai mereka, tapi kalau terus bercanda seperti itu benar-benar tidak ada gunanya. Akhirnya Hong Po Tiong menyerang, dia melayangkan tangan dan berteriak, Hang Kin Che Ho Hong Po Ih segera meloncat menjauh, Lam Toh tertawa, kalau ingin kabur ya kaburlah, tidak perlu berteriak Che Ho, Che Ho, apakah kau lupa kau adalah pejabat? Bukan orang dunia persilatan Hong Po Heng Teh tidak melayaninya, mereka segera berlari dengan cepat, mereka mengira Lam Toh akan mengejar mereka, siapa yang tahu Lam Toh bukan hanya mengejar, dia juga seperti ingin berada di belakang Hong Po Ih. Hong Po Ih mendengar ada angin serangan, tubuhnya berputar dengan cepat, sepasang poan koan pit segera menyerang Lam Toh, Hong Po Ih pun tidak bergerak lambat. Pena ini bila disimpan oleh Loh Tau Ji pun tidak akan ada gunanya, ku kembalikan saja kepadamu Pena dimasukkan ke tangan Hong Po Ih, Hong Po Ih terkejut langsung mencengkeramnya, Lam Toh sudah bersalto kembali. Loh Tau A, Hong Po Ih tertawa kecut, kita, kepandayan kita tidak sebaik orang lain, kita harus mengakuinya, Hong Po Tiong tertawa kecut. Mereka berdua tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Lam Toh tidak mengejar mereka, dia berlari ke depan lutan. Tiba-tiba bertanya, ada pet patah mengatakan, tidak mendengar nasihat orang tua, akibatnya apa, aku tahu si Yau Chu segera menyambung, tapi Lam Toh sudah menamparnya. Reaksi si Yau Chu memang cepat, dia bersalto ke belakang lutan, masih tertawa berkata, ternyata yang ditanya adalah kau, tapi kau boleh tidak menjawabnya lutan tertawa kecut, dia memberi hormat. Terima kasih Loh Chiam Po Ih sudah menolongku, Lam Toh menggelengkan kepala, Loh Tau Ji hanya merasa dua bocah tua itu mudah untuk dipermainkan, aku tidak bermaksud menolongmu Loh Chiam Po Ih, panggil aku Loh Tau Ji, Lam Toh melihat lutan, kau tidak perlu menyambung-nyambungkan seperti apa hubungan kita si Yau Chu menyela, Liu Kun pasti akan membunuhmu, lebih baik kami tidak mempunyai hubungan apapun denganmu, itu akan lebih aman betul Lam Toh memuji. Kau sudah lama ikut denganku, akhirnya bisa menguasai ilmu tahu diri lutan mengangguk, betul, untuk sementara aku harus bersembunyi sambil menunggu waktu, Si Yau Chu bertanya kepada Lam Toh, kali ini yang datang adalah Pak Tu dan Hong Po Heng Te, kali berikutnya siapa yang akan imuncu kau mengira aku ini dewa bisa tahu masa lalu dan masa depan, Mati Lam Toh melotot dengan besar. Semua orang tahu bahwa suhu selalu berpikiran tepat bukan Si Yau Chu terus menjilat, siapa yang akan, yang pasti orang yang lebih lihai dari Pak Tu dan Hong Po Heng Te Lam Toh menggaruk-garuk kepala, ketiga orang itu sudah membuat kepalaku besar, sudah lah, cepat pergi. Pergi akhirnya lutan sudah terbiasa dengan care bicaranya dan memberi hormat. Aku pamit dulu dia langsung membalikan tubuh. Si Yau Chu melihat dan bertanya dengan terkejut, kau masih akan kembali ke rumahmu karena jalan yang akan ditempuh lutan adalah jalan ke rumahnya. Dia berhenti dan berkata, aku pulang untuk membereskan barang-barang untukku bawa apakah bisa kau tidak perlu pulang untuk membereskan barang-barangmu tanya Si Yau Chu. Mungkin di rumahnya banyak baju bagus, maka harus dibereskan untuk dibawa jawab Lam Toh. Lutan terpaku, Si Yau Chu menggelengkan kepala, aku lihat dia bukan orang yang keras kepala, pasti takut di tengah jalan nanti akan lapar dan pulang untuk mengambil uang sembelarangan bicara, dia punya ilmu silat tinggi, juga bukan orang yang tidak pernah berkelana, masa tidak tahu care mencari uang di jalan. Maksudmu menyuruhnya jadi perampok kata Si Yau Chu terlihat bengong, tiba-tiba dia berteriak, murid sudah mengikutimu sejak lama, sekarang baru tahu kalau kau mempunyai keahlian seperti ini, cepat ajarkan aku, dengan cepat dia bersalto ke belakang. Lam Toh menamparnya tapi tidak kena sasaran. Dia marah, apakah ilmu seperti itu perlu diajarkan aku tidak tahu, hanya tahu bila lapar bisa berburu ayam hutan atau kelinci liar, Lutan menarik nafas, dia menyela, terima kasih sudah memberi petunjuk kakinya melangkah lagi, dengan arah tetap seperti tadi. Lam Toh berteriak, mengapa kau tetap berjalan ke arah sana? Lutan ingin menjawab tapi Lam Toh sudah berkata sendiri, aku mengerti, kau adalah orang yang bisa menghitung dan tahu bila terjadi bahaya, pasti ada orang yang akan menolongmu. Si Yau Chu bertanya dengan aneh, kekuatannya dalam bukan main, kecuali suhu, siapa yang berani ikut campur lutan memotong, anak buah liukun pasti mengira aku tidak berani pergi ke sana, aku sengaja pergi ke sana, malah, kata-katanya belum selesai, Lam Toh sudah tepuk tangan, memang pintar, tiba-tiba dia berteriak lagi, aku melihatmu seperti orang lugu dan jujur, ternyata kau juga orang yang bisa mencari ide lebih baik kita pergi dari sini. Kalau tidak berhati-hati kita akan masuk ke dalam perangkapnya, itu akan lebih celaka betul sebaiknya kita pergi dari sini, sahut Lam Toh, dia segera bersalto, Si Yau Chu pun tidak ketinggalan, murid dan guru melewati genting, menghilang di dalam kegelapan. Melihat mereka pergi, lutan tertawa kecut. Sikap mereka memang tidak pernah serius, tapi sekarang entah harus pergi kemana. Pagi hari. Bagi rumah di Anlek Hau, pagi ini tidak ada yang istimewa, tapi lain bagi Ilan sebab begitu bangun, dia mendengar ada suara aneh yang menduru, mengikuti suara itu dia melihat, di bawah jendela yang tadinya tidak ada sesuatu apapun, sekarang ada sebuah kurungan kecil terbuat dari bambu. Dua ekor tikus berada dalam kurungan itu mereka sedang bermain. Dua ekor tikus berwarna putih keperakan, gerak-gerik mereka lucu, tidak seperti tikus biasa yang membuat siapapun benci karena kelicikan mereka. Ilan sangat menyukai dua ekor tikus ini, maka dia pun meloncat turun dari ranjang, berlari mendekati tikus itu melihat ke kiri juga ke kanan. Dua ekor tikus putih itu sedikit pun tidak takut kepada manusia, mereka terus bermain. Ilan tertawa kemudian matanya berputar mencari-cari. Sukong. Sukong, dia berteriak, aku tahu kau di sini, di mana kau bersembunyi jendela di depan Ilan tiba-tiba terbuka, seorang tua berambut dan berjanggut putih masuk, aku di sini, tawa lembut dan suara seperti suara anak-anak terdengar, Ilan segera tertawa terbahak-bahak dan memegang janggutnya. Apakah kau suka orang tua itu tertawa? Saat berkata janggutnya yang panjang terus bergerak-gerak membuat Ilan tidak bisa memegang janggutnya. Janggut orang tua itu masih bergerak-gerak dengan berirama, kalau tidak punya ilmu yang tinggi tidak mungkin bisa membuat janggut terus bergoyang-goyang. Orang tua itu bukan orang lain, dia adalah orang Kunlun Pai, Tiongta Sian Seng, angkatan paling tinggi dalam Kunlun Pai, dia juga pesilat tangguh yang keberadaannya bisa dihitung dengan jari. Orang yang mengenalnya tahu dia sangat ramah, tapi kalau tidak melihat sendiri bagaimana bisa percaya, pikirannya kadang-kadang seperti anak kecil, seperti sekarang sifat kekanak-kanakannya muncul. Dia sedang bergurau dengan Ilan, tidak terpikir bahwa umurnya sudah tua, dan dia adalah tetua dunia persilatan. Dia selalu berkelana di dunia persilatan dan tidak pernah terlihat jejaknya, seperti sekarang tiba-tiba muncul di rumahan Lek HOU. Mungkin Su Yan Hang sendiri juga tidak menyangka gurunya bisa datang. Ilan terus mencengkeram janggut Tiongta Sian Seng, tapi dia tidak marah, malah tepuk tangan dan tertawa. Janggut Tiongta Sian Seng berhenti bergerak, dia tertawa, kau belum menjawab pertanyaan Sukong, tentu saja aku sangat suka Ilan membawa kurungan bambu itu, sekarang aku baru tahu tidak semua tikus berwarna hitam, Tiongta Sian Seng mengangguk, tikus berbulu perak jarang ada, Sukong pun pertama kali melihatnya, tiba-tiba Ilan bertanya, apakah mereka jantan satu jantan, satu betina aku tidak mengerti, Ilan melihat ke kiri lalu ke kanan, lantas mengerutkan alis. Kau tidak mengerti apa Tiongta Sian Seng merasa aneh. Mengapa binatang yang jantan dan betina sama-sama berjanggut Ilan bertanya dengan serius? Tiongta Sian Seng terpaku, kemudian tertawa. Ilan berteriak, Sukong, apakah kau tahu apa sebabnya? Beritahu aku Tiongta Sian Seng terpaku lagi, dia mengelus-elus janggut putihnya, Sukong juga tidak tahu mengapa bisa seperti itu, apakah Sukong tidak berbohong? Mana mungkin Sukong berbohong kepada Ilan? Tiba-tiba Tiongta Sian Seng seperti teringat sesuatu, tikus berwarna putih keperakan ini hanya makan sayur dan buah-buahan, tidak makan daging apakah mereka boleh makan manisan tusuk tentang hal ini? Tiba-tiba Tiongta Sian Seng menarik nafas, mengapa pertanyaanmu selalu tidak bisa dijawab Sukong? Kata ayah kepandayan Sukong sangat tinggi, ternyata masih banyak yang Sukong tidak mengerti Ilan terus tepuk tangan. Di mana ayahmu ternyata Sukong paling menyayangi Ilan, baru datang yang pertama dicari adalah Ilan cepat bawa aku mencari ayahmu. Kalau ayah tidak ada di kamar pasti berada di taman sedang berlatih. Silat Ilan terus bercanda dengan dua ekor tikus putih itu. Mengapa tidak ikut Sukong ke taman belakang Tiongta Sian Seng? Seperti bisa membaca pikiran Ilan, apakah kau takut disuruh berlatih ilmu silat? Aku lelah berlatih ilmu silat, jawab Ilan. Kalau tidak lelah, mana mungkin bisa mencapai ilmu yang tinggi. Ayah juga berkata seperti itu, tapi kalau setiap hari begitu melelahkan, Lan Lan jadi takut Tiongta Sian Seng tertawa. Untung Sukong belum lupa jalan menuju taman belakang. Tiongta Sian Seng sudah membalikan tubuh, Ilan melambaikan tangan dan terus bermain dengan tikusnya. Pagi-pagi Su Yan Hang sudah berlatih di taman belakang. Dia berlatih silat, ilmu tenaga dalam, kaki dan tangan, sampai senjata tajam. Pedang di tangannya seperti bernyawa, tampak terang dan menyilaukan, terlihat lincah dan terbang menjadi ilusi, terus berubah-rubah. Ilmu pedang kunlunpai biasanya memang berubah-rubah, bisa berlatih sampai pada tahap ini memang tidak banyak yang bisa. Walaupun sudah lama berlatih tapi dia tidak terlihat lelah, dari sini dapat diketahui tenaga dalamnya sangat tinggi. Begitu berlatih, seperti ada yang dipikirkan untuk diubah, maka dia mulai dari awal lagi. Perubahan kali ini bertambah lagi. Tiongta Sian Seng adalah pemimpin kunlunpai, dia sangat hafal ilmu pedang kunlunpai. Dia mengawasinya tadinya dia ingin berjalan ke arah sana, sekarang malah berhenti dan melihat. Terakhir dia membentak. Bagus, mendengar suara ini Su Yan Hong segera berhenti dan, suhu, dia memanggil. Teruskan Tiongta Sian Seng membentak, kemudian pedang sudah keluar dari sarungnya, seperti kilat menyerang Su Yan Hong. Maafkan murid, Su Yan Hong segera menyambut serangan pedang Tiongta Sian Seng dan mulai balas menyerang. Dia sangat hafal sifat kehurunya, dengan sekuat tenaga dia menyerang termasuk perubahan-perubahan jurus yang baru tadi didapatkannya. Tiongta Sian Seng terus berteriak bagus, perubahan jurus pedang Su Yan Hong tidak menjadi ancaman bagi Tiongta Sian Seng, tapi semua jurus diterima dengan baik. Kau bisa mengembangkan begitu banyak perubahan, benar-benar tidak gampang, tapi perubahan-perubahan ini tidak menjadi ancaman bagi lawan juga tidak sulit untuk diatasi, kata Tiongta Sian Seng dengan santai. Dua pedang beradu mengeluarkan suara sangat nyering. Tiap pedang saling bentrok di tempat yang berbeda, suara yang dihasilkan pun berbeda. Ilmu pedang Su Yan Hong sudah mengalami perubahan baru, terciptanya perubahan ini akhirnya membuat Tiongta Sian Seng harus mundur selangkah. Perubahan baru berikutnya muncul lagi, pedang di tangan Tiongta Sian Seng terus menyerang, tapi sampai akhir dia tetap harus mundur. Dia terus berteriak, gabungkan dengan jurus Tiongliong Patsi, tubuh Su Yan Hong mulai berputar, ilmu pedang mulai ditunjukkan lagi, perubahan masih tetap yang tadi. Pedang Tiongta Sian Seng juga terbang, perubahan tubuhnya sama dengan Su Yan Hong, tapi jurus pedangnya bisa memecahkan serangan Su Yan Hong. Walaupun berhasil dipecahkan, Su Yan Hong masih menari-nari di tengah udara, serangannya muncul lagi. Tubuh Tiongta Sian Seng ikut berubah, dia tidak selincah Su Yan Hong, tapi dia bisa memecahkan serangan Su Yan Hong. Su Yan Hong terus merubah jurusnya, semakin lama semakin cepat. Berturut-turut terjadi enam perubahan, ilmu pedangnya sangat tepat. Terakhir tiga jurus Su Yan Hong menjadi gerakan perorangan, tubuh dan pedang menyatu menjadi sebuah tali cahaya, menari-nari sebentar baru turun di depan Tiongta Sian Seng. Baik, baik sekali, Tiongta Sian Seng tertawa sampai mulutnya tidak bisa ditutup harap Su Hu memberi petunjuk. Su Yan Hong berkata dengan hormat, kalau bagus Su Hu akan bilang bagus, dari awal Su Hu sudah melihat kau adalah orang berbakat dan cepat mengerti, kau mempunyai bahan baik untuk berlatih silat, sekarang kau sudah membuktikan pandangan Su Hu tidak salah, perubahan ilmu pedang bisa dilatih sampai pada tahap sepertimu, di antara murid Kun Lun Pai tidak banyak, begitu pun dengan ilmu Wekang, tentang Tian Liong Patsi, aku yang menjadi Su Hu pun kalah darimu, Su Hu terlalu memuji tidak disangka selama tiga tahun ini ilmu silatmu maju pesat, katanya setiap hari kau giat belajar dan tidak pernah berhenti, aku terpaksa apakah keadaanmu tidak baik sangat buruk, apakah kepergianmu ke Xiao Lim si tidak berhasil sin. Qian Sang Jin sudah menjadi abu karena kecapijit set milik Pulau Sin Sian, ketua Bu Gou bunuh diri, tinggal Bu Ye Tai Su yang harus membereskan kekacauan di Xiao Lim si, murid-murid Xiao Lim telah mengalami musibah yang sangat menyedihkan mengenai hal ini, di dunia persilatan pernah terdengar katanya sampai terakhir munculnya Wan Feiyang yang mengalahkan Pulau Sin Sian, ke pandayan Wan Feiyang sangat hebat, perubahan Tian Qian Xin Kang sulit ditebak, murid sulit menyayangi, akhirnya Tian Qian Xin Kang dari Bu Tong Pai ada yang meneruskan, Tiong Ta Sian Seng berkata dengan terharu. Tadinya murid ingin mengundang Wan Feiyang kemari, tapi sayang dia tidak ingin berkelana di dunia persilatan juga tidak ingin mengabdi kepada kerajaan ucap Su Yan Hong. Dia memang tidak peduli pada kerajaan tapi hingga tidak mau berhubungan dengan dunia persilatan benar-benar kerugian besar bagi Bu Tong Pai, bagaimana denganmu sendiri? Apakah kau tidak mau menerima posisi menjadi ketua Kun Lun Pai? Ini juga kerugian bagi Kun Lun Pai Tiong Ta Sian Seng tertawa. Tecu benar-benar. Kau seperti apa? Apakah Su Hu tidak mengerti, tapi murid pintar seperti dirimu tidak bisa meninggalkan semua ini? Kalau tidak, kau bisa mengerti Tian Leong Kiu Si. Apakah ada jurus Tian Leong Kiu Si benar? Semenjak Kun Lun Pai berdiri hanya ketua Kun Lun Pai ke-10 yang bernama Ye U Leong Chi yang mengerti perubahan ini, katanya harus digabung dengan Tian Leong Patsi. Su Hu sudah 40 tahun menguasai Tian Leong Patsi, tapi sampai sekarang tetap tidak mengalami kemajuan, maka aku menaruh harapan di pundakmu, kalau kau bisa meninggalkan semua ini, aku percaya kau akan cepat bisa. Tecu mengerti maksud Su Hu, hanya saja sekarang belum, kau adalah orang jujur. Memang di dunia persilatan butuh orang seperti dirimu untuk menjaga keadilan, dunia persilatan sangat penting atau negara penting yang membutuhkan orang seperti ku. Tiba-tiba Su Yan Hang bertanya. Tiong Ta Sian Seng terpaku. Su Yan Hang melihatnya, dia segera berkata, Tecu sadar sudah salah. Kata-katamu masuk akal kata Tiong Ta Sian Seng tersenyum, karena aku adalah orang persilatan, maka yang terpikirkan adalah kepentingan pihak dunia persilatan, bila kelak ada kesempatan, nanti kita baru bicarakan lagi Tiong Ta Sian Seng mengganti topik bicara, Liu Kun Bayis berkekuasa seperti sekarang ini tampaknya yang harus bertanggung jawab adalah Baginda Raja, akhirnya beliau sadar juga apakah tidak terlambat sulit dijelaskan terlihat Su Yan Hang seperti khawatir, apakah Su Hu tahu, orang-orang kerajaan menyebut Liu Kun apa benarkah. Kiu Chian Sui, 9.000 tahun, ditambah 1.000 tahun adalah Ban Sui, 10.000 tahun, Tiong Ta Sian Seng mengangguk dan terdiam, sorot matanya tiba-tiba berputar, karena terdengar suara tawa anak kecil. Hari ini adalah hari ulang Tau Ilan, kemarin dia sudah menyusun nama teman-temannya, dia ingin mengundang anak-anak Ong HOU lainnya, pejabat lain, asal dia suka tidak apa-apa apakah Su Hu datang hari ini karena Ilan ulang tahun aku sudah berjanji kepadanya akan memberi hadiah aneh dan lucu apakah Su Hu sudah bertemu dengan Ilan Tiong Ta Sian Seng mengangguk, tersenyum. Su Hu terlalu menyayangi Ilan, dia akan menjadi manja kau yang menjadi ayahnya bukankah terus memanjakan dia Tiong Ta Sian Seng seperti teringat sesuatu, Ilan sudah besar, Yan Hang, sudah waktunya kau memikirkan untuk mencari seorang ibu baginya, Su Hu, kau tidak perlu bicara lagi, Su Hu sudah mengerti, kalau kau tidak sangat mencintai istrimu, kau tidak akan menamai putrimu Ilan, dunia begitu luas, pasti ada perempuan baik ucap Tiong Ta Sian Seng. Anak yang tidak berbakti kepada orang tua ada tiga macam, pertama tidak punya anak laki-laki, Su Yan Hang tertawa, dia menatap langit, matanya seperti tertutup kabut, pikirannya mengembara ke jaman dulu. Saat dia menjadi penganten baru, kelahiran Ilan, sampai wajahnya menghilang selamanya. Tawa Su Yan Hang menjadi kecut. Anak-anak yang datang semua tertarik pada dua ekor tikus putih, mereka lahir di keluarga kaya. Kecuali mainan ini tidak pernah terlihat dan tidak bisa membeli, kalau tidak, apa yang mereka inginkan pasti bisa diperolehnya. Mereka belum pernah melihat tikus seperti itu, maka tikus-tikus itu sangat menarik perhatian mereka dan mereka terus ribut. Setelah pulang dari tempat ini, mereka pasti akan menyuruh orang tua mereka membelikannya. Di ibu kota ini tidak akan ada kata Ilan I dengan penuh semangat, melihat Tiong Ta Sian Seng datang. Dia segera bertanya, apa betul, Sukong tampaknya memang begitu, Tiong Ta Sian Seng tertawa. Anak-anak terlihat sangat kecewa, mereka tiba-tiba mendekat dan bertanya di mana baru ada V yang menjual. Tiong Ta Sian Seng benar-benar merasa te senang, tangan kirinya menggendong satu anak, tangan kanan menggendong satu lagi, dengan bersusah payah baru bisa menenangkan anak-anak. Su Yan Hang yang berdiri di pinggir sangat gembira, kepusingannya untuk sementara tertunda dulu. Ilan mendekati Tiong Ta Sian Seng, diam-diam bertanya, Sukong, nanti kita ke Senin Sahai ada apa di sana melihat atraksi Siow Chu Koko. Siow Chu Koko dia bisa bersalto, bermain sulap, dan sangat pintar Ilan melihat Su Yan Hang, ayah, ayah sudah berjanji akan membawaku ke sana, tapi seharian ayah selalu sibuk dan tidak ada waktu. sewaktu Tiong Ta Sian Seng ingin bertanya, pelayan Su Yan Hang datang tergesa-gesa untuk melapor, Tan Kong Kong minta bertemu, Kong Kong sama dengan panggilan Kasim, Tan Kong Kong Su Yan Hang mengerutkan alis. Siapa dia? Tanya Tiong Ta Sian Seng. Kasim yang dipercaya Liu Kun Su Yan Hang berpikir sebentar. Lalu berkata, persilahkan dia masuk melihat Su Yan Hang keluar, Tiong Ta Sian Seng berkata, lebih baik aku ke dalam dulu baik Su Yan Hang segera setuju. Baru saja Tiong Ta Sian Seng keluar ruangan itu, Su Yan Hang sudah membawa Tan Kong Kong masuk. Tan Kong Kong adalah seorang Kasim, sama seperti Kasim lainnya, separuh laki-laki separuh perempuan, kulitnya putih-pucat terlihat tidak sehat. Dia melihat Tiong Ta Sian Seng, setelah melihatnya, dia baru memberi hormat kepada Su Yan Hang. Jangan Sungkan, kedatangan Kong Kong kemari ada keperluan apa? Tanya Su Yan Hang. Kiu Chian Sui yang menyuruhku kemari Tan Koan tertawa, Kiu Chian Sui tahu kalau hari ini putri Anda berulang tahun, beliau telah menyiapkan hadiah, menyuruhku membawa kemari, pengurus Liu terlalu Sungkan Su Yan Hang merasa terkejut. Mari, adik kecil, Tan Koan melambaikan tangan kepada Ilan. Ilan dan teman-temannya seperti melihat binatang aneh, mereka terus menatap Tan Koan. Ilan, Su Yan Hang membentak, Tan Kong Kong memanggilmu, mengapa tidak menyi jawab dia? Ilan datang dengan sikap hormat, lalu memanggil, Tan Kong Kong Tan Koan tertawa, di tangannya ada sebuah kotak kecil, di dalam ada kotak ada sepasang gelang emas yang terpasang batu perhiasan. Ini adalah hadiah dari Kiu Chian Sui. Harap ikau menerimanya Ilan menatap Su Yan Hang, terpaksa Su Yan Hang mengangguk, kalau pengurus Liu sudah mengantarkannya, terimalah dia tahu Kasim ini sangat licik, dia tahu bila menyerahkan benda itu kepadanya langsung, dia pasti akan menolak, Tan Koan tahu itu maka dia menyerahkan langsung kepada Ilan. Terima kasih, Tan Kong Kong, dengan tidak tenang Ilan menerimanya. Kau harus berterima kasih kepada Kiu Chian Sui, kemudian Tan Koan berputar, Kiu Chian Sui masih mempunyai sebuah undangan, Oh ya Su Yan Hang berpura-pura, dia tahu ini bukan persoalan enteng. Hari ini Kiu Chian Sui akan keluar kota ke Ban Ho Alin untuk menikmati keindahan bunga-bunga, Kiu Chian Sui berpesan, apapun yang terjadi harus bisa mengundang Ho Ya dan putri Anda datang. Pengurus Liu mempunyai kesenangan begitu halus dan indah di Ban Ho Alin, semua bunga-bunga bermekaran dengan indah, dalam waktu satu tahun hanya sekarang bunga masih mekar, mana mungkin kami akan menolak? Ha Oh Ya, sudah lama aku mendengar pemandangan Ban Ho Alin indah sekali, sekarang pengurus Liu mengundang kami mana mungkin kami tidak pergi, tolong lapor kembali kepada pengurus Liu, aku akan segera berangkat. Sewaktu hamba datang ke sini, Kiu Chian Sui sudah berpesan untuk menyiapkan kereta kuda, supaya Ha Oh Ya tidak perlu repot-repot dengan wajah berseri-seri Tan Koan menyampaikan semuanya. Kereta kuda sudah menunggu di luar rumah Ha Oh Ya orang dalam melakukan semua hal lebih komplit, kata Su Yan Hang sambil tertawa, kalau begitu, mohon Tan Kong Kong menunggu sebentar, aku berganti pakaian dulu silakan, Tan Koan tertawa kepada anak-anak. Anak-anak semua menatapnya seperti menatap benda aneh, membuatnya merasa tidak nyaman. Tiong Ta Sian Seng mendengar semuanya dengan jelas, begitu Su Yan Hang masuk dia segera berkata, kali ini Liu Kun mengundangmu ke Ban Ho Alin, bukan hanya menikmati keindahan bunga, kau harus berhati-hati, di sini masih wilayah ibu kota, aku yakin dia tidak akan bertindak gegabah dari awal. Dia ingin membeli dukunganku, dia ingin pada kesempatan ini memaksaku, memberinya sebuah persyaratan, baik. Katanya Liu Kun sedang memperluas sayap, dengan harga tinggi mengundang banyak pesilat tangguh, betul. Awalnya ada Hong Po Heng Te, meti merah Tiong Seng, cakar besi intian Hong, katanya Pak Tsu juga sudah masuk dalam komplotannya, alis Su Yan Hang terlihat penuh dengan kekhawatiran. Pak Tsu masuk komplotannya, Tiong Ta Sian Seng menggelengkan kepala, orang ini mempunyai nama buruk, sepertinya itu tidak aneh sekelompok orang ini sangat kejam, dia menambah rencana Liu Kun yang memang sudah busuk, pasti akan menjadi penyakit kerajaan, perebuatan kekuasaan di kerajaan lebih rumit daripada di dunia persilatan Su Hu, dengan wajah serius Su Yan Hang berkata, menurut Tsu, di ibu kota tidak lama lagi akan terjadi masalah besar, apakah Su Hu bisa tinggal di sini untuk membantu Tsu? sulit mendapat kesempatan untuk ramai-ramai, mana mungkin Su Hu akan melepaskan kesempatan ini? Terima kasih, Su Hu, Su Yan Hang menyembah di bawah. Saat di Ban Ho Alim kau harus berhati-hati, Tiong Ta Sian Seng tidak lupa berpesan. Tsu akan berhati-hati, Tiong Ta Sian Seng tidak bertanya lagi, karena dia sangat tahu dengan jelas sifat muridnya yang sangat berhati-hati, kalau tidak yakin, dia tidak akan bertindak sembarangan. Di Ban Ho Alim bunga-bunga memang sedang bermekaran, tapi tujuan Liu Kun bukan untuk menikmati keindahan bunga, karena dia menganggap mengurusi masalah yang membuatnya pusing harus dalam suasana sangat terbuka hati dan mata, dengan begitu dia baru akan merasa nyaman. Dia berjalan di antara bunga-bunga, melihat kiri dan kanan, kadang-kadang tertawa, terlihat dia sangat senang. Hanya saja saat suara tawa ini masuk ke telinga, tidak terasa dia sedang tertawa. In Tianhou dan Tiang Seng selalu berada di kanan dan kiri Liu Kun, Hong Po Heng Te selalu mengikuti dari belakang, kecuali mereka masih ada sekelompok Kasim, semua Kasim harus tertawa bila Liu Kun tertawa. Setelah Hong Po Heng Te gagal membunuh Lutan, walaupun Liu Kun tidak marah, tapi hatinya merasa tidak nyaman dan selalu menunggu kesempatan untuk menebus kesalahan. Tiang Seng seperti tidak bisa tertawa, wajah In Tianhou terlihat seperti serius, perawakannya berbeda dengan Tiang Seng, dia tinggi besar, kekar, warna kulit coklat, tangan kanannya seperti terbuat dari besi. Ada yang mengatakan kalau tangan kanannya dibacok oleh orang yang menaruh dendam kepadanya, kemudian dipasang tangan besi ini, ada yang bilang, tangan kanannya dia sendiri yang membacoknya, tujuannya adalah supaya bisa dipasang tangan besi ini. Mana yang benar, terserah yang menilai, yang penting senjata tangan besi ini termasuk senjata ke-17 yang terkuat. Hal ini sudah membuat orang dunia persilatan takut padanya. Di Ban Ho Alin, hanya ada mereka, karena ini adalah properti pribadi Liu Kun. Sampai di pondok di Ban Ho Alin, Liu Kun duduk di kursi, dia berhenti tertawa dan berkata, jika Anlek KOU datang, semua harus mengikuti petunjukku, jangan bertindak gegabah tenanglah, Kiu Chiansui kata Tiang Seng, katanya Anlek KOU adalah murid ketua Kun Lun Pai sekarang, yaitu Tiong Ta Sian Seng. Betul, Liu Kun tertawa hanya kulit wajahnya yang bergerak, aku ingin mencari tahu, keputusan apa yang akan dia ambil sekarang, kalau dia pintar, dia harus tahu isi hati Kiu Chiansui, tidak akan menyiap-menyiapkan kebaikan Kiu Chiansui. Kami berharap begitu Liu Kun tertawa seram. Hong Po Ih menyela, menurutku, dia anak orang kaya hanya tahu berfoya-foya, seberapa banyak ilmu silat yang dia miliki. Mengapa Kiu Chiansui merasa tidak tenang, kau salah Liu Kun tertawa dingin, dari luar orang ini tidak punya kelebihan dibandingkan orang lain, tapi pergaulannya sangat luas ditambah mempunyai ilmu silat tinggi, kecuali dia bergabung denganku, kalau tidak, aku tidak tenang, Hong Po Ih sudah lama ikut Liu Kun, untuk kedua kalinya dia melihat Liu Kun begitu tegang, karena takut salah, maka dia hanya mundur ke pinggir. Terima kasih telah menonton!